Seekor ayam bernama pinat dinobatkan menjadi ayam tertua di dunia. Ayam betina itu lahir pada musim semi 2002 dan kini telah berusia 21 tahun. Melansir laman Guinness World Records, pinat termasuk ayam berjenis bantam, yang merupakan campuran deukle atau nankin Belgia. Pa'anud dirawat oleh Marcy Darwin, seorang pensiunan pustakawan asal Michigan, Amerika Serikat. Kisah hidup pinat pun terbilang unik. Pasalnya, ia ditinggalkan sang induk tepat sebelum menetas. Marcy Darwin yang menemukan telur itu malah melemparkannya ke dalam kolam. Namun ajaibnya, pinat dapat keluar dari cangkang dengan kondisi basah kuyuk. Darwin pun memutuskan untuk merawat pinat dengan sepenuh hati di rumahnya. Hingga usia 2 tahun, pinat yang enggan hidup dengan ayam lain akhirnya dilepas keluar. Pinat juga tergolong hewan yang sangat pintar, lantaran ia akan mengenali namanya saat dipanggil. Beberapa tahun kemudian, pinat kembali ke rumah Darwin. Ia akan menghabiskan waktunya dengan tidur dan makan, serta sesekali menemani Darwin menonton TV. Kini kondisi fisik pinat dinyatakan sudah sangat rentan. Namun Darwin berujar bahwa ayam peliharaannya itu sudah memiliki kehidupan yang cukup. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!